Polrestabes Semarang akhirnya menangkap pelaku perusahaan sejumlah mobil dinas KPU Kota Semarang. Pelaku ditangkap saat melakukan aksi serupa di daerah Semarang Utara. Berbekal keterangan saksi dan alat bukti, kurang dari 24 jam petugas kepolisian dari Polrestabes Semarang berhasil menangkap pelaku perusahaan mobil dinas KPU Kota Semarang. Pelaku yang merupakan seorang wanita melakukan perusahaan belasan mobil yang tengah terparkir di gedung Pandanaran dengan cara dibaret. Saat ditangkap, pelaku sedang melakukan aksi serupa di kawasan Semarang Utara. Menurut pihak keluarga, pelaku memang kerap berperilaku aneh karena mengalami depresi sejak tahun 2014. Tidak hanya itu, pelaku juga disebut kerap mengamuk saat depresinya kambung. Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar menyebutkan meski pihak keluarga menyebut pelaku memiliki riwayat gangguan jiwa, namun petugas akan tetap melakukan tes kejiwaan pelaku guna menentukan langkah hukum selanjutnya. Sebanyak 11 mobil yang terparkir di gedung Pandanaran, Semarang dirusak dengan cara digores atau dibaret. Aksi pelaku ini sempat terekam kamera pengawas atau CCTV. Di sana hampir satu tahun. Jadi di rupiah dan segala macam, medis juga, di karyadi juga, ternyata sama aja, seperti halu gitu loh. Dulu itu sering halu, seolah dia diatakan orang, seolah dia diatakan orang, ketakutan sendiri. Jadi sampai sekarang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.